Waton Senen Paheng dalam Primbon Jawa dijelaskan mereka dikaruniai kecerdasan di atas rata-rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku yang baik. Kami doakan hari ini rezeki Anda senantiasa mengalir sepanjang tahun. Dengan segala rahmat dan berkah darinya. Amin. Sahabat, kita berjumpa lagi di channel Alun Firman Syah, channel yang hanya mengukir sejarah dalam hidup. Konten kita kali ini akan membahas tentang 8 Waton Titisan Dewa Kekayaan menurut Ramalan Primbon Jawa. Tapi sebelum melanjutkan ke pembahasan berikutnya, mohon support sahabatku semua dengan cara klik subscribe, like, share, komen, dan klik tombol loncengnya. Agar update konten terbaru di channel ini. Nah, sahabatku yang baik, Primbon Jawa sejak dahulu dikenal sebagai panduan dalam menentukan rezeki, jodoh, dan bahkan keberuntungan. Waton Jawa dipercaya mampu menghitung keberuntungan seseorang. Begitu juga dengan Waton yang memiliki keistimewaan. Waton yang memiliki keistimewaan hanya dimiliki oleh beberapa Waton tertentu saja. Perihal keistimewaan ada beragam macamnya. Dalam hal ini adalah keistimewaan terkait kekayaan Waton berikut dipercaya sebagai titisan Dewa Kekayaan atau disebut dengan Urat Mas. Waton Jawa, Urat Mas yang pertama adalah mereka yang terlahir dengan neptu delapan, yaitu Waton Senenwage dan Selasalgi. Waton Senenwage dinaungi aura spiritual lakuning geni atau menyerupai sifat api. Sehingga karakteristik dasarnya adalah mudah tersinggung, terutama kalau sedang terusik perasaan dan harga dirinya. Akan tetapi, dibalik sifat tersinggungnya itu, dia sangat sportif, beretos kerja tinggi, dan penuh tanggung jawab mengemban amanah atasannya. Orang yang lahir Senenwage selalu dikaruniai kemudahan dan kelancaran rezeki, meskipun neptu Watonnya terhitung kecil. Waton Senenwage juga memiliki naungan spiritual lakuning geni. Aura spiritual ini sifatnya positif, dapat menghangatkan dan memberi spirit dalam kehidupan. Pemilik Waton Senenwage karakter dasarnya lebih memiliki sensitivitas tinggi, perasaannya mudah tersinggung, dan tak jarang hingga mengusik amarahnya. Jika dilihat dari tabel palsrigati, Waton tersebut memiliki empat kali peluang untuk mendapatkan keresi. Dan sekian yang bagus. Waton Jawa urat emas berikutnya adalah kumpulan Waton yang memiliki jumlah neptu 13. Minggu Kliwon, Senen Pahing, Kemis Legi, Jumat Pon, dan Sabtu Wagi. Lima Waton Jawa yang memiliki neptu 13 memiliki naungan spiritual yang sama, yaitu lakuning lintang atau menyerupai sifat bintang. Waton Minggu Kliwon merupakan orang yang karakternya tertutup. Mereka kalau tidak ditanya kebanyakan akan tetap diam. Waton Senen Pahing dalam Primbon Jawa dijelaskan mereka dikaruniai kecerdasan di atas rata-rata, bercita-cita tinggi, dan memiliki perilaku yang jujur. Waton Kamis Legi merupakan orang yang tekun dalam belajar, atau mengerjakan sesuatu pekerjaan. Dirinya dikaruniai aktivitas dan kreativitas improvisasi yang tinggi, namun dirinya lebih suka bekerja secara individu. Hal ini karena sifatnya yang fokus serta tidak suka didekte. Waton Jumat Pon meskipun terkesan penyendiri, namun dia memiliki banyak sahabat karena sikapnya yang sangat sportif dan proaktif. Waton Sabtuage merupakan orang yang pintar dalam rumah tangga. Pribadinya juga teguh, tidak terlalu peduli dengan omongan orang lain. Neptu 13 ini memiliki kesempatan 3 kali untuk menikmati kekayaannya di rentang usia 0-60 tahun. Bahkan, jika berumur panjang, rezekinya masih akan mengikuti hingga usia 70-an tahun. Waton Urat Emas yang terakhir adalah yang berneptu 18. Waton yang jumlah neptunya paling besar ini hanya ada satu saja, yaitu Sabtu Pahing. Waton Jawa yang satu ini memiliki naungan spiritual lakuning paripurno atau tahap akhir. Hal tersebut karena jumlah neptunya yang paling besar dari semua waton yang dianggap sebagai waton urutan terakhir. Dengan neptu yang paling besar, waton ini dipercaya memiliki keberuntungan yang besar juga. Hidupnya diramalkan akan berkecukupan serta dapat membawa rezeki dan keberkahan bagi seluruh keluarganya. Waton Urat Emas yang satu ini memang tepat apabila disebut titisan Dewa Kekayaan. Pasalnya, jika dilihat dari perjalanan rejeki Pal Serigati, memiliki 6 kali puncak rejeki bahkan di usianya yang sudah senja sekalipun. Nah, demikian sahabatku yang baik urayan tentang 8 waton titisan Dewa Kekayaan yang sudah minggu uraikan untuk sahabatku semua. Semoga urayan ini bermanfaat dan menambah nilai kebaikan untuk kita semua. Jangan lupa klik subscribe untuk update konten channel Alun Firman Syah, agar channel ini lebih berkembang lagi dalam memberikan konten yang bermanfaat untuk Anda semua. Jaga kesehatan dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini.